Pemirsa kabar seorang wanita bercadar yang membawa senjata api dan nekat menerobos ke dalam istana negara beridentitas warga kota Bandar Lampung-Lampung. Namun hal tersebut dibanta oleh pemilik identitas yang merupakan seorang guru taman kanak-kanak. Pas dia ditangkap, identitas perempuan bersenjata api penerobos istana presidenan viral di media sosial. Pasalnya tercantum bahwa perempuan tersebut adalah warga kota Bandar Lampung bernama Gita Puspita berusia 25 tahun. Menyikapi hal itu wanita pemilik asli identitas bernama Gita Puspita membantah hal tersebut. Gita bukanlah orang yang menerobos masuk istana dengan membawa senjata seperti yang diperbincangkan. Sementara itu motif wanita penerobos istana masih didalami pihak kepolisian. Istana merespon kejadian itu dengan meningkatkan kuas padaan khususnya untuk pengamanan kawasan istana kepresidenan Jakarta. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesenggapan tinggi. Berikutnya yang kedua ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diapekan. Kita harus waspada ya. Selasa petang anggota kepolisian dari Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi rumah SH. Wanita yang ditangkap di depan istana negara Jakarta karena menodongkan pistol ke arah paspampres. Proses penggeledahan berlangsung selama dua jam. Polisi mengamankan ibu SH yang tinggal di sebelah rumah SH di Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Tim Liputan Ayus melaporkan.